Saya pikir cuma Abu Janda doang yang tergiur dengan fulusnya Yahudi ya Ternyata bukan Abu Janda doang ya, kita lihat kelima oknum NU ini juga kan udah ketahuan Terus ada juga pengurus Masjid Istiqlal juga udah ketahuan Dan sekarang dua oknum MUI juga ketahuan Nah teman-teman, selain lima oknum NU dan selain dua oknum MUI dan juga oknum Ternyata ada oknum Habib juga yang secara terang-terangan dia ngaku ada di barisan penjajah umat Islam Bahkan menghina rakyat Palestine Ini dengarkan videonya teman-teman ya Dua anggota MUI dinonaktifkan karena diduga terkait atau berhubungan dengan organisasi yang terafiliasi dengan Zionis Yahudi Menonaktifkan dua pengurusnya, kedua pengurus yang dinonaktifkan itu tidak turut pergi ke Israel Melainkan karena diduga terlibat dengan organisasi pro-Israel Kedua pengurus MUI yang dinonaktifkan karena diduga terlibat dengan organisasi pro-Israel itu adalah MAQ dan AR Keduanya adalah anggota komisi fatwa MUI Dua orang ini menempati posisi di komisi fatwa MUI Jadi seseorang yang ada di bidang berkontribusi mengeluarkan fatwa di Majelis Ulama Indonesia bisa terafiliasi dengan penjajah umat Islam Ini sungguh benar-benar di luar nalar berfikir kita Dia tidak berangkat tetapi dia tergantung di dalam organisasi yang di dalamnya ada dari Yahudi dan pada tahun kemarin dia kunjungan ke lupus Israel di Singapura Ini nanti akan kita rapatkan tetapi dia sudah dinonaktifkan Kedua oknum MUI ini yang menjadi bagian dari laknatullah penjajah umat Islam di Palestine Memang katanya tidak berangkat ke Israel Sebagaimana yang dilakukan oleh lima oknum pemuda MUI Tapi dua oknum MUI ini ternyata juga menemui kedutaan besar laknatullah penjajah umat Islam di Singapura Astagfirullahaladzim Seorang pengurus MUI menempati posisi bidang fatwa mendatangi petinggi-petinggi penjajah umat Islam Kira-kira untuk apa kesana mereka? Untuk apa lagi kalau bukan nyari amplop? Udahlah jujur aja dibalik ini semua pasti yang dikejar uang Orang-orang munafikun itu kan yang dikejar semuanya uang Dulu di jaman penjajahan Belanda di negara kita Itu juga ada orang-orang munafikun Pengkhianat-pengkhianat bangsa yang dikejar oleh mereka apa? Pengkhianat bangsa pada saat jaman Belanda Ya uang juga Saya pikir cuma Abu Janda doang yang tergiur dengan fulusnya Yahudi ya Ternyata bukan Abu Janda doang ya Kita lihat kelima oknum MUI ini juga kan udah ketahuan Terus ada juga pengurus Masjid Istiqlal juga udah ketahuan Dan sekarang dua oknum MUI juga ketahuan Tapi kalau Abu Janda ini memang kelihatan secara terang-terangan ya Dia ngaku Banser, dia ngaku MUI Tapi ada di barisan para penjajah Bahkan dengan bangganya dan rasa tidak bersalah Tersenyum lebar mendatangi tentara-tentara penjajah umat Islam Saya nggak tahu apakah Abu Janda ini sudah dihukum juga oleh PBNU Atau seperti apa atau didiamkan Saya nggak paham teman-teman yang jelas Kita lihat dari dulu memang si Abu Janda ini Bikin malu Ormas NU ya Membawa citra Ormas NU jadi buruk Seolah-olah NU ini mendukung penjajahan kepada umat Islam di Palestine Padahal teman-teman pendiri NU itu sangat menolak sekali penjajahan Sangat melawan penjajahan Bahkan beliau Hadratus Sheikh Qiyah Hashim Ash'ari Mengeluarkan fatwa resolusi jihad Fatwa Qiyah Hashim Ash'ari Resolusi jihad inilah yang membakar semangat para pejuang Untuk semakin menghabisi para penjajah di zaman dahulu di Indonesia Sangat disayangkan sekali Ormas NU yang begitu bagus sekali ya Dirusak nama baiknya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Saya punya banyak sekali teman-teman yang ada di pengurusan NU Bahkan senior-senior saya di kampus banyak yang jadi pengurus NU dan banser Karena saya lulusan kampus NU teman-teman Tapi saya tidak tergabung dalam organisasi NU dan organisasi-organisasi lainnya Nah teman-teman saya yang di NU itu Juga sebenarnya tidak setuju dengan viral-viralnya oknum-oknum yang membawa nama buruk NU di sosial media ini Semoga kedepannya Ormas NU bisa lebih baik lagi lah ya Karena khawatir sebenarnya kalau orang-orang yang membawa nama buruk NU Seperti Abu Janda dan lain-lainnya Seperti 5 pemuda NU yang viral ini Kalau tidak disingkirkan jauh-jauh dari NU Takutnya kepercayaan masyarakat hilang kepada Ormas NU Anda bisa bayangkan kalau oknum-oknum NU terus membawa nama buruk NU Sampai 20 tahun ke depan sampai 50 tahun ke depan Bisa hilang kepercayaan umat Islam terhadap Ormas NU ini Jadi NU-NU sejati yang ada di jalan lurus sesuai syariat Islam Segera selamatkan nama baik Ormas Anda Begitu juga dengan MUI ya Kalau MUI ini penanganannya lama Sekali Gufron itu nggak selesai-selesai sampai sekarang Terus terungkap ada 2 orang yang terafiliasi dengan Yahudi Padahal menempati posisi strategis yaitu bidang fatwa Kok bisa terafiliasi dengan Yahudi Zionis Nah ini kalau terus-terusan MUI begini ya Masyarakat juga bisa hilang kepercayaannya dengan Ormas MUI Nah teman-teman selain 5 oknum NU dan selain 2 oknum MUI Dan juga oknum pengurus Masjid Istiqlal Yang ada di barisan Zionis penjajah umat Islam Ternyata ada oknum Habib juga yang secara terang-terangan Dia ngaku ada di barisan penjajah umat Islam Bahkan menghina rakyat Palestine Ini dengarkan videonya teman-teman ya Apa kabar? Tidak dikuburan Laskaku Abi Alhamdulillah gimana ini siap sudah dikubur hidup-hidup Pilih Iran atau Saudi Israel Pilih Israel atau Palestine Israel lah Konstitusi Indonesia menolak Israel Yang penting untuk mencabut aja Los Andreas Konstitusi Indonesia juga menjamin hak berkespresi Dan menyampaikan pendapatan keyakinan Berarti Antum agen Zionis ya Bukan agen Aqua Pilih janda Arab atau Indo Janda Rusia-Ukrania Janda Palestine lebih man-tebuk Bau ke etek orang Palestine Bau ke etek orang Palestine Bau ke etek orang Palestine Ya dengarkan tuh penghinannya Kata dia bau ke etek orang Palestine Kata dia begitu ya Di pikirannya janda aja ini ya Oknum-oknum Habib Ini pikirannya cewek Perempuan janda aja gitu teman-teman ya Nah ini namanya Habib Hani bin Yahya Assegaf Katanya sih muridnya Habib Lutfi bin Yahya gitu ya Nah dia secara terang-terangan Membela Zionis penjajah umat Islam Dan menjelek-jelekkan umat Islam Palestine Nah kalau saya lihat dari wajahnya ya Mohon maaf ini ya Ini pendapat saya aja Sepenglihatan saya aja Wajahnya kayak mirip-mirip keturunan Yahudi sih Bukan keturunan Arab gitu ya Tapi lebih kepada keturunan Yahudi ya Coba kita lihat beberapa komentar di video ini ya Nah ini ada komentar dari The Lost Boy Wajah ini asli wajah Yahudi Gak bisa dibohongin Dia adalah Yahudi Nah ini persis seperti dugaan saya ya Salah satu netizen berkomentar di dalam video ini Teman-teman dengan berkembang pesatnya Sosial media dunia digital ini Banyaknya bermunculan youtuber-youtuber muslim Alhamdulillah banyak juga penyimpangan-penyimpangan agama Yang tampak nyata terlihat dan terbongkar Bahkan terlihat juga siapa saja yang ada di barisan-barisan Zionis Alhamdulillah kita bersyukur semua ini terbongkar Tinggal kembali kepada diri kita Mau ikut yang mana dan satu hal lainnya yang patut kita syukuri juga Karena viralnya ini akhirnya ditindaklanjuti Dua oknum MUI dipecat Dan acara yang ada di Masjid Istiqlal itu dihentikan Anda bayangkan kalau ini gak viral Maka itu akan terus berjalan Pengkaderan ulama Tapi narasumbernya Zionis Yahudi Anda bayangkan kalau itu gak viral Terus akan berjalan tuh Alhamdulillah dengan viralnya dihentikan semuanya Terus akan berjalan dihentikan semuanya Terus akan berjalan dihentikan semuanya